Nasib Nadia Mustika Rahayu Kini Diterpacarai dari Rizky DA Nadia Mustika Rahayu Kini sibuk mempromosikan endorse di laman Instagramnya. Tak ayal banyak yang spekulasi soal rumah tangganya dengan penyanyi Rizky DA. Ada apa dengan rumah tangga mereka? Padahal Rizky dan Nadia belum genap dua bulan pernikahan. Isu cerai menyeruak, mereka disorot di media sosial. Harus selalu bersyukur atas apa yang telah Allah kasih, tulis Nadia Mustika Rahayu. Sahabat dan netizen pun berebut komentar. Masya Allah neng, selalu semangat juga ya wanita tanggur, tulis Diana. Nadia menjawabnya, amin insya Allah. At Diana Triunita garis bawah, tulis Nadia. Pernikahan Rizky DA dan Nadia Mustika yang baru resmi tanggal 17 Juli 2020 lalu mengundang komentar sinis. Usai tersiar kabar cerai, banyak hujatan dilemparkan ke Rizky sebagai kepala keluarga. Tak kunjung beri klarifikasi asumsi terus berkembang bahkan seret Lesti kejorah. Cukup banyak anggapan bahwa Rizky gagal mupon dari Lesti. Sebagai pengingat, permasalahan rumah tangga Rizky Nadia tercium halayak tak kala mereka mulai jarang tampil bersama. Bahkan, di media sosial yang kerap jadi wadah kemesraan keduanya sudah tidak difungsikan lagi. Lantas apa yang terjadi? Dari penurutan Rizky Dahlia, Rizky Nadia memang pisah rumah untuk sementara waktu. Lantaran, Nadia harus menyelesaikan perkuliahannya di Bandung. Tapi, yang membuat publik ramai, beberapa waktu lalu Rizky dan Nadia kompak unggah status menyiratkan kegalauan soal jodoh. Kamu bukan milikku, aku paham benar soal itu. Maka aku memintamu bukan darimu, tapi dari Tuhan yang menciptakanmu. Dari Tuhan yang menciptakan wujudmu. Dari Tuhan yang memperbaikku sikapmu. Tertulis pada gambar di Instagram story Nadia. Berserah diri kepada Allah SWT Langkah, pertemuan, rezeki, jodoh, hidup dan mati di tangan Allah. Tulis listi pada postingan foto diri di feed Instagram. Terima kasih.